Sekarang saya ke Dr. Ervan, Anda berdua sama-sama dokter tapi kenapa IDI menolak, PDSI menerima? Ya, justru bagi PDSI, bukan hanya PDSI sebenarnya, kami punya 23 koalisi organisasi kesehatan dan beberapa juga sudah terdaftar di Kemenkumham, termasuk PDSI ya, sudah terdaftar di Kemenkumham jadi status kami itu dengan IDI itu sama, nggak ada SK sebagai organisasi profesi itu belum ada Mbak karena di Indonesia belum ada undang-undang organisasi profesi jadi yang ada itu undang-undang ORMAS, jadi semuanya ORMAS jadi makanya PDSI sendiri dari awal merasa bukan saingan IDI tapi kami maunya IDI itu bareng kayak kami, kita sama-sama ORMAS biarkan Mbak Wenang dikembalikan ke pemerintah nah kenapa kami mendukung, nomor satu itu, mengembalikan Mbak Wenang ke pemerintah dan saya rasa, kami rasa banyak hoax yang beredar di masyarakat maupun terutama di internal organisasi kesehatan sendiri jadi oknum pengurus organisasi itu bagi saya banyak memberikan hoax ke anggotanya kenapa, nomor satu, isu tentang liberalisasi kesehatan nyatanya justru sekarang ini yang liberal, kok bisa-bisanya ORMAS mendapatkan Mbak Wenang yang besar sekali dari hulu sampai hilir, sampai rekomendasi untuk pembukaan program studi di kampus kedokteran sampai ke rekomendasi izin praktek, dari hulu sampai hilir ini hanya ada di Indonesia, saya sudah, kebetulan saya juga aktif di World Association for Medical Law dan juga World Organization of Family Doctors ya Perhukum Kumpulan Dokter Keluarga Dunia dan Hukum Kedokteran Dunia enggak ada di negara lain itu yang punya ORM seperti IDI dan juga IAI, Ikatan Potekar, Pesatuan Pra-Nasional Indonesia, PPNI maupun Pesatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidang Indonesia, enggak ada yang seperti itu karena tetap semuanya dikembalikan pemerintah ketika Menkes ingin mengembalikan ORM itu ke pemerintah, apakah ini namanya liberal? justru kebalik dong, ya enggak? itu cuma satu kedua, yang katanya kriminalisasi tentang kesehatan setelah saya, kebetulan saya juga akademisi hukum kesehatan saya setelah pengajar di Majaya, ini belum mahasiswa kami, juga ada di sini bahwa sebenarnya dari sisi hukum kesehatan, saya sampai ke akademisi melihat justru undang-undang yang existing sekarang ini yang tidak melindungi makanya banyak kasus maapraktek yang menggantung dokternya yang bolak-balik ke pengadilan ke majelis etik IDI, ke majelis kompetensi, kenapa? karena di pasal 66 undang-undang praktek kedokteran nomor 29 tahun 2004 yang sekarang ada, ditulis jelas bahwa walaupun sudah ditangani majelis kehormatan disiplin dokter masih bisa digugat secara perdata maupun pidana